Seorang santriwati berinisial W-18, warga Gondang Legi, Kabupaten Malang, mengaku jadi korban dugaan pencabulan pengasuh sebuah pondok pesantren di wilayah Gondang Legi, Kabupaten Malang. Didampingi orang tua dan puasa hukumnya, korban mengaku sudah lebih dari 10 kali menerima perbuatan tak senonok. Kamis, 21 Desember 2023, siang, korban bersama keluarga dan penasehat hukumnya, kembali mendatangi Polres Malang. Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang AKP Ganda Syah menegaskan, kejadian ini sudah dilaporkan pada bulan Juni 2023 lalu. Pihaknya sudah melakukan pemeriksaan serius dengan mendatangkan saksi-saksi. Termasuk, menunggu keterangan saksi ahli sebagai dasar penyelidikan kasus dugaan asusila tersebut. Ganda memastikan, tidak ada kendala dalam penanganan perkara kasus dugaan pencabulan tersebut. Hanya saja, sesuai laporan dari korban, pihaknya juga tidak menemukan satu saksi pun yang melihat apakah ada perbuatan asusila yang dilakukan terlapor. Ganda bilang, sudah lebih dari tujuh orang saksi diperiksa terkait laporan tersebut. Namun, tidak ada satupun yang bisa memastikan adanya perbuatan dugaan asusila. Pihaknya juga melibatkan psikiater untuk menangani laporan tersebut. Dan hasilnya baik-baik saja. Jika ada kendala, sebetulnya hanya mencocokkan jadwalnya saksi ahli. So, ini sudah berapa saksi yang diperiksa? Kurang lebih ada tujuh orang saksi yang kita minta diperiksa. Total.